Masih dari Semarang, saudara, selama 19 tahun, sepasang suami istri lansia di kota Semarang, Jawa Tengah hidup di rumah tidak layak dengan sebuah kandang ayam di dalamnya. Sejak suami menderita struk, sepasang suami istri ini hidup hanya mengandalkan kebaikan dari warga. Di usia senjanya, Serika Siati yang berusia 66 tahun, warga bom lama RT-5 RW-3 Kuningan, kota Semarang, Jawa Tengah masih disibukkan dengan urusan rumah tangga. Serika Siati juga masih mengurus suaminya yang berusia 71 tahun dan harus terbaring di kasur karena menderita struk sejak 3 tahun lalu. Sejak itu, suaminya tidak bisa bekerja, bahkan tidak pernah periksa ke dokter. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Serika Siati hanya mengandalkan pemberian dari anaknya dan juga kebaikan hati dari para tetangga. Bangunan sederhana yang disebut oleh Serika Siati sebagai rumah ini sudah mereka tinggali selama 19 tahun. Dinding bangunan sederhana ini terbuat dari plastik. Jika hujan dan angin bertiup kencang, rumah Pasut Rilansia ini kemasukan air. Dan karena tidak ada tempat, kandang ayam pun mereka tempatkan di dalam rumah. Ini dari mulai tahun 2001. Tadinya aku tinggal sama tetangga sebelah. Ini berarti berdinding plastik kayak gini, Bu? Iya. Kalau hujan gimana, Bu? Ya begitu, tapi kan yang penting nggak bocor gitu aja. Ini berdindingnya apa, Bu? Ya. Berdindingnya apa ini? Ini plastik. Sama spray ini. Iya, Bu. Kalau suami sakit. Sakit apa, Bu? Struk. Sudah berapa? Tiga tahun ini. Berarti terbaring di kasur. Iya, begitu saja. Di sisa usianya, Seri Kasiyati masih harus menjaga suaminya. Ia pun memiliki keinginan agar suaminya bisa berobat ke rumah sakit dan sembuh dari penyakitnya agar mereka bisa menghabiskan masa tua bersama dan tenang. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Jadi dari mulai tahun 2001.